Dengarkan, Ustadz saya itu bekerja di malam hari, terkadang memang safe, jadi saya kerja di malam hari, apakah itu termasuk perbuatan yang zalim terhadap diri sendiri? Karena, katanya Pak ini, karena saya tahu dan mendengar dan membaca dalam Al-Quran bahwa malam itu untuk istirahat berselimut, ternyata kami begawinya malam, nah begawinya malam ya, kalong, kelelawar, begawinya malam, adakah ini benar? Benar, adakah anggapan ini salah? Salah, nah gimana tuh? Benar tapi salah? Salah tapi benar, benarnya kalau dia berkata siang itu untuk bekerja memang ada dalam keterangan ayat, dan malam itu untuk beristirahat memang betul. Kami jadikan malam itu sebagai tempat istirahat dan siangnya sebagai tempat mencari nafkah, betul? Betul. Tetapi apakah itu maksud bahwa kamu harus bekerja di siang hari, tidak boleh bekerja di malam hari? Bukan, ikhwan, ayat itu ada lagi, bukan cuma satu ayat. Makanya belajar ikhrak dari TK, biar SD-nya udah ngafal Quran, jadi gak ada yang ketinggalan. Ini sudah tua, baru ikhrak dua. Manamu ketemu ayatnya? Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, Disebabkan dengan rahmat Allah yang diberikan kepadamu, diberikan ada siang, diberikan kepadamu ada malam, Agar kamu dijadikan sebagai tempat beristirahatan secara umum, mau malam atau siang, Atau engkau jadikan itu sebagai tempat mencari nafkah, mau malam atau siang, boleh-boleh aja.